Intro Gua juga pengen dateng kemaren gara-gara manajer berangsat Iya emang Harry mau manjeng Harry nya dateng padahal Iya makanya gue udah ga mau kerjaan itu Hari minggu udah tau udah pasti sampe malem Tolonglah nyo Kenceng duitnya Jaga langgana Demi ngejaga klien Alasan dia paling terakhir kalo udah ga bisa itu Itu manajer Bangsat Yang dilindungi kliennya bukan artisnya Betul Betul sekali Apakah dia tau saya syuting sampe setengah satu malem Waduh Dia pasti sudah party bersama kalian kan Anjing Sebelum anda masuk Manajemen ini Saya tumbal itu Makanya saya pernah ada di DA kan Tolonglah Saya Peri takut saya disitu Kayaknya pride semua Takut kan bacot saya begini Takut banyak kesinggung Aman us Yang penting makan ngejagain Ntar kalo sucak dateng lagi kan enak Kokobrolnya Siapa Harry Sampai sana Dan ketika Terdiam saya Jadi Saya jadi malek ada esensial Ingin masuk Takut gue persik marah di instastory Mau ke Mama Inul Bunda Inul Romanya dipondok indah Aku punya apa untuk backupan Aku cari backup meligus lo dong Aku Diam Sudah jadi setanjak acara itu Aku AFK Apa itu? Away from Kid Boy Perkawinan itu seperti anggur Seperti white Menyenangkan Memabukkan Mempusingkan Senang pasti kan Memabukkan Memabuk cinta Tapi ada pusingnya juga Kalo anak lima pusing Iya 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 betul Pusing Pusing Hebat ya Gak ada kata-katanya Tiba-tiba Pak Pusing Mau nyusun lu pak Mau overlapin lu Iya Sama-sama sekali ini Hmm Gue dua Jangan premi Jangan premi Enggak Maksudnya kan Maksudnya kan overlap gitu Maksudnya temen kan Berkarir Salih susun Tapi bagus loh dekornya Kemarin lu minta nomor itu Aduh Biar kata bagus juga pak Gak sanggup Mending rubat yang lain Kamu dapet undangan Antika dan Usi Us dan Kartika Boris dan Partner Partner Ini dipanceng terus Harus punchline kan Jadi Kan padahal bisa sama kui kan Official media partner Gak mungkin Gak tau nama istrinya Boris Jadi tulisnya partner Partner Bisa Boris Irma gitu Emang harus lucu tadi Ini usi Ini Kartika Boris Mas kalau lurus kan Garing jaring Gak tau Makan harus Boris dan Partner Tapi main Boris dateng sendiri Boris dateng sendiri Kenapa dikeprokin dateng sendiri Harusnya tanda tanya dong Karena mungkin Gak soalnya ada runutannya Sebelum hari itu tiba Dua hari sebelumnya ada instastory anak Gak pikir top up nyawanya dulu Biar bisa berangkat sendiri Dua hari sebelumnya Bapak kan gak tau hari sebelumnya ada apa Gak boleh tuh dateng mau nemenin gue Iya kan Gak gue dateng berdua sama dia Iya Gak dateng berdua Gue janjian sama dia Kok lu tiba-tiba nelfon us Bunda lagi covid ya Lagi insoman Iya Ya udah deh Ntar gue kayaknya nyusul deh Kayaknya kalo lo sempet ya Soalnya ada live stand up indo Ya kan Ya udah gue kira gak jadi Udah gue berangkat set Jadi enggak Oh berarti gak bawa pasangan Sama saya Kenapa indikatornya begitu Tiba-tiba Kan biasanya kan Kalo nikahan orang kan Irma lagi gak bisa Lagi gak bisa Kenapa dia Emang cari sibukan aja Gak pernah bisa Jangan-jangan bapak gak bilang ya Memang Bilangnya itu live stand up indo Ternyata manjang Kau perasaan berangkat pake baju bebas Kau pulang bawa pake baju batik Tapi biasanya ajang kondangan itu ajang mencari jodoh juga Iya Raden Mas Gading Mangku Wedo udah Nah itu Kenapa nanya itu Raden Mas Gading Mangku Wedo Yang artinya Ya kan Mangku Enggak Wedo Wedo itu perempuan kan Iya Mangku Wadon Emang itu kan nama adalah doa Malemnya kesampean Asuuu Mau ngajak Kebetulan lagi gak bisa Cari dong butamu Pak Gading tanya dong siapa Sama yang biasa malem kita ketemu Ah bodat lagi Niko Udah keliatan pokoknya nih kalo ada kondangan yang ada Gadingnya nih Dan temen-temennya dia nih Dari jauh dari pintu masuk nih udah Di situ tuh gitu Karena meja aja paling rame Terus di acara indoor Kok ngerokok Yang boleh gitu kan Bapak chairman Iya Dari Dari satu meja ini ngerokok Oh meja lain Kenapa saya tidak bisa Wah Wah jadi semua ngerokok Seru seru Kemarin seru seru kawinan Udah lama gak datang kekawinan Udah lama gak datang kekawinan Jadi waktu dulu kan Kau sempet Di extrava gajah tuh Ada ibup kan Ibu tadi kan Ibu tadi kan Ibu tadi Karena dia pemakan tai muda Kenapa tai muda Dia ada shop Dari daerahnya dia itu Shop terbuat dari Dari usus gitu Sebelum jadi tai Jadi Dia ceritain bangga kan Gue makan itu Sejak itu kita mengalir Ibup tai muda Iya Itu namanya Tretes Tretes Oh bukan Tambusu ya Bukan Tretes Enggak pernah nyoba Mau dipanggil tai muda juga Enggak mau Bapak mending makanan tabur Anculan tai burung Aduh 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 Atau gak Taki Tai hoki Tai cicat Dari seribu manusia di luar sana Kenapa goeng dapet ya Kayaknya begini Taki-taki Rumah Tumpen referensinya muda Tumpen referensinya muda Tumpen referensinya muda Bapak ini kan referensinya tua Bapak ini kan referensinya tua Bapak lihat aja dari spotify saya Kalau lagunya jadul berarti Kalau lagunya muda Bapak udah dibilang tua Belum Gimana saya Berapa sih 48 Jeketir ya Jeketir ya Gua kalau dua kali Ke Bandung Bulat balik enak 48 Jaman lagi Putih biru Mobilnya Holden Mobilnya Holden 48 48 Gua tidak pernah melihat Orang yang turun dari Travel 48 48 dalam muka Seger loh Berminyak Berminyak Iya Kaki nekuk Tapi gogel sih masih kuat Gym Masih kuat Masih sehat Tapi yang tadi gue ceritain Si Ibov itu cerita Mak Yang waktu itu dia Apakan dia sempat bilang Tadi yang dikata-kata Rame Rame Terus Suatu saat dia di Instagram Isinya tuh foto-foto Photoshop gitu Ya kan Ibov nanya Terus Terus Ibov ceritain ini ke gua Terus Ntar Keren juga lu Sekarang bisa Photoshop Terus coba dia Ya lu kalau dua tahun nganggur Juga bisa apa aja 20 tahun lagi ada foto Gading Gempi sama Cio Anak gua Gini 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 ya Kalau gua Walaupun harus beda agama Pasti sama Rafathar Itu yang tadi gua mikirin Pilih lagi Pilih lagi Rafathar kan pengalaman Pengalaman hidupnya kan Enak-enak aja Jadi pengalaman susahnya kan sedikit Cio kan pasti akan ngejahir Jadi kayak pas Gempi lagi nangis gitu Kayak Hidup emang kayak gitu Cio mendingan Uber Anaknya Harry Manager kita Gak mau Oh gua tau kelakuan bapaknya Tapi walaupun kelakuan lu Sama ama Harry Gapapa Gua emang cuma pengen Ngambil posisi duit Chairman lu Gading Naiklah Berprestasi lah Karena diambil Amat Cio nanti Kamu jangan ketawa aja ya Seva masih ada kesempatan Hidup Hidup Jadi dari semuanya Anak gua yang lagi Hidup Tenang ding Kalo udah kayak gitu Gua akan bikin hashtag Saya bersama Gembi Hidup Nah itu hashtagnya lu dong Dulu Hashtagnya lu Ganti nama selaya Selaya di depan Polres Tora 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 Lu makan cerita dari dulunya Gua denger cerita dari aparatnya Dari aparatnya Diorang gak apa Ini ku pada datang Aduh jangan dong Nanti enggak mah Emang cuma mau datang aja Mau semangat gini aja Tapi tuh ribuan motor Gila Banyak banget Ribuan motor banyak banget Konon di depan Karena gua gak tau kan Gua di dalam Oh lu gak boleh liat? Gua sempet liat di Apa? Story-story Di story-nya kita-kita kan bikin Gitu Scoopy kan anak motor Scoopy kan? Iya betul Kalo yang banyak Biasanya Vespa Tapi bukan Vespa yang dulu Vespa yang Matic Oh bukan yang Vespa yang kepala kebo kan? Yang beleteng-beleteng Yang beleteng-beleteng Yang gini-gini Yang rodanya lapan Yang nyetirnya berdiri Tapi kan dulu Jaman nya dia pecah Oh ya ya Muncul di Excel Paganza pecah Ini yang ini Lu Kan dia Lu Udah ketawa orang Iya Sekarang gua molos 100 kali Orangnya dia ketawa Karena udah bedanya jaman Gara-gara 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 Film apa-apa Tora Semua film dia Kenapa? Pokoknya semuanya Murah Gak mungkin lah Gak jaman dulu pasti lu pegang harga lah Ya hitungannya dulu mungkin mahal lah Gak terlalu pegang harga Gua tuh pekerja Asik Gak Jadi gua bayar murah tapi Pengennya banyak Oh Repeat order yang penting Iya Kan udah buruk Dia tuh komplit pak Minggi gede Badan bagus Postur oke Ganteng gitu Maksudnya Bikin insecure yang lain-lain Jaman itu Dan maksudnya Breakthrough juga Untuk ukuran artis Jaman dulu tuh Yang biasanya compact lah Segitu aja Jadi kamera tuh kalo nge-pan tuh Kena semua Pasang ada Tora Lo Gitu kan Lo Tora nanti covernya sendiri aja Tapi itu bener gua ngalamin sampe sekarang loh Jadi kalo makin Tora Pasangannya siapa ya Lawannya harus Iya Jangan banting banget Iya Tapi itu juga yang Waktu kita syuting sempurl kan Teripik kalo udah bad mood Yang dimarahin gua Lu sih us Jangkung banget nih Gue nge-set lagi nih alat nih Nyalahin tinggin gua Karena kameranya biasanya kan kenargi ya Iya Tiba-tiba Iya dong Iya dong Bener Harus diakui itu ya Tepuk kan biasanya kan Ganti Sama Nargi Gini lah Tiba-tiba Tiba-tiba Wah Gak kalo dari gua ke tiga tuh masih sama Kalo dia udah rubah iso Rubahnya Oh iya Kelap Kan abis inbox Iya Dinginnya cuma dari lebih ramayana kebuka dikit Selain sempurl udah diajak inbox juga Iya Sempet 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 Makanya Sampai kapanpun Utang budi bangsa temen Pintar ya mereka Pintar Om Tora gua mau nanya kalo lagi konvoy nih Ke daerah-daerah nih Lagi riding kan Yang paling banyak minta foto lu kan Iya Yang sering ditumbalin kayak Gua ada Tora Iya Karena liatan sendiri kan TV Mas Tora ngejar tuh Kemarin aja gua sama Darius Tetep yang diminta foto gua Yang aneh tuh pas lagi riding sama Ariel Ariel kan kecil Lebih kecil dari gua nih Tapi Kelihatan sama orang loh Kayak Eh itu ada Ariel Ada Ariel Iya boh sama Ariel aja Gak bisa dilawan kalo Ariel Oh iya Ariel mah auranya sih Ish Sumpah Itu tempat yang harus kita makan-makan Dia perasaan Sofiala coba Idola kita semua Waduh Udah ga ada lawan Udah ga ada lawan Udah ga ada lawan Masaw Boril Itu gua liat Ada orang kan Ada orang kan Itu tempat Teman super guru Iya Makanya ga aku selesaikan Karena tau Boril gimana kerawannya Waktu mang Boril juga kan Datang kesempat juga kan Cuma Standar ya kan Iya Apa ya Hanya gua dan Boril yang ngerti Iya Pernah kita friend banget Pas lagi riding Intinya baru Cuma ada ibu-ibu berapa orang lah gitu Atau warga lokal situ Pas kita mau cabut Itu tuh kan Jalanan menuju Kawah Putih itu kan lurus gitu pak Itu warga desa berbondong-bondong mau ketemu Ariel Jadi pas kita mau balik tuh kayak Yah pulang Musipnya nyebar Udah gue udah nyebar kemana-mana Amal lu padahal Iya mah Mereka bikin Uus siapa? Uus tuh pake peniti Uus-us Abah Uus-us Abah Uus-us Kan referensinya gapnya Pasti pikir Uus mana? Kok ga pake peniti Padahal nih pas pacar anak gua dateng Om Lu ketok-ketok gitu Tok-tok om Bukan gitu Kan waduh Iya kan Jadi tenang 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 Tapi kan jadi tenang Iya kan Gitu Gitu Kan dong Tapi emang Emang kalo di jaman sekarang Om Thor emang kayaknya Kita tidak bisa kayak Jaman rock n roll Di saat kita berbuat aib Ketawanya 20 tahun kemudian Emang iya? Gua begitu berbuat aib Ketawanya satif Gitu Gitu teori 20 tahun kemudian Berarti bapak gak hati-hati ya? Engga 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 Jujur banget lagi Engga 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 Sekarang kan maksudnya Media sosial Orang bisa Spill Lebih bahaya Spillnya berbagai macam kepentingan ya Bisa untuk minta Exposure Pembelaan Atau mungkin pengen ngancurin lu doang Iya Itu sebetulnya gak apa-apa Kalo di gua tuh gak pernah nyampe yang kayak gitu Yang nyampe ke gua adalah Om Tora minta kerjaan dong Gua kesel banget sama orang kayak gitu Gak tau lu ya Gua juga pengen Oh dikira Gua minta sama gua Pada saat gua juga butuh Iya Gak karena kalo kita baca demo kan suka banyak kayak gitu Gak kerjaan Gak kerjaan Jadi apapun lah Bagi kerjaan dong Tapi kan lu berhenti Itu kan karena memang industri filmnya lagi Lagi macet Lagi macet Yang proyek-proyek buat OTT OTT On the way Dari sekian banyak bidang di entertain yang lu gak mau jalanin lagi Karena ah kayaknya gua gak disini deh Kapa gua gitu Hosting apa-apa Mungkin kan lu pengennya aktor doang nih Apa yang pengen lu kayak ini gak usah lah Gua hosting milih-milih sih Gua suka banget waktu itu ada Little Big Shot Iya Oh iya 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 Gua sebut Boyn itu tuh Khusus out Boyn Little Big Shot Yang anak kecil Anak kecil Anak kecil terus Hebat-hebat banget gitu Bisa ini bisa itu Gua seneng banget Nyanyi-nyanyi The cast The cast ya ada Gak diterusin kayaknya Kenapa tuh Gak bisa nyanyi gua Gak bisa nyanyi gua Gua turunin aja ke jinak aja lah Setelah bukannya pake Ringo akhirnya Ya Gua pake Ringo karena Tiba-tiba Andin ngajakin nyanyi Di konser Andin Nyanyi yuk bareng gua Waduh gua nyanyi bareng Andin Gua nyanyi bareng Dekes aja Dek-dekan Oke Ringo lo mau gak masuk Lo bantuin gue nyanyi bareng Andin Udah akhirnya Ringo nyanyi bareng Andin Gitu Ternyata bukan gitar gua Ada di belakang yang main Ada di belakang main yang gitar gua Jadi gua pernah nonton Kok suara gua bagus banget Gak ada yang jambuk lutuk ya Sempurna ya Itu yang lagunya The cast yang pertama tuh Yang pertama kali tuh yang Bapak kau tak bisa terima aku apa adanya Itu apa di inbox Eddie Dasyat Diundang to the cast kan Gua nonton itu Di Sono Oh itu mah ini Gadis Nippon Gadis Nippon Dasyat Gadis Nippon iya Kan gua kira Wah Kan ini lip sing kan Lip sing kan Kita tau nih lip sing Cuman tau orang ini Hah capek gitu Liriknya masih jalan loh Lirik masih jalan Hah capek gitu Mulutnya ah capek Itu gua mewakilkan temen-temen musisi Tapi temen-temen musisi tuh pada Kacing gua pagi-pagi dateng Gua harus lip sing Iya 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 Gila lu Menghormati gua sebagai musisi gitu Tapi mereka ga berani Nah kalo dia caranya gitu Gua tuh dapet Maksudnya iya 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 Gua Oke ini kesempatan kita Buat mewakili mereka Iya 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 Kita suka musik semuanya Gua Desta Vincent Iya 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 Begitu main Kadang gitarnya gua kasih yang gini-gini nih Iya 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 Gua kasih itu lu main Gua gini Itu juga Jadi Gak marah Karena image nya Karena dulu mungkin belum ada youtube Jadi kita gak tau kalo arahnya Tora kesitu Kok gak ngapain itu lucu banget Maksudnya kayak Ajih lu Orang lah lip sing disama-samain terus Biar keliatan kalo itu lu nyanyi asli Lu malah Hah capek Matahin itu semua Matahin itu semua Jadi gua sering nongkrong sama temen-temen musisi gitu ya Terus mereka bilang Ajih gua udah Besok acara pagi banget lip sing lagi Nah buat kita ke lip singnya enak ya Iya Gak kerjain banget ya Engga Buat peril posisi Cuman Gitu doang Gitu doang Di konsernya Andin juga Cuman bandinin doang Yang bercandanya ditungguin orang Waktu mereka main yang nonton Biasa aja gitu Nungguin Aji dong udahan main bandnya bercanda lagi Gitu Tapi waktu Andin itu Gua tuh dateng jam Berapa ya Gua dateng jam 8 pagi Karena lu lupa kan Acaranya 9 malem Karena lu lupa kan Engga gua takut Ketakut kenapa tuh Gua takut Gila Andin pak Di apa sih namanya Emang bener penyanyi gitu Emang bener penyanyi gitu Emang bener penyanyi dan acaranya di apa Serius lah acara serius Di hall hall gitu Di teater gitu Gua tuh takut Gua dateng Pokoknya gua dateng jam 8 pagi gitu Gua dateng sono gitu Terus cuma pengen lihat apa Stage nya Stage nya Terus napas di panggung gitu Gua pengen tau panggungnya Terus abis itu Kintan telepon Lu di panggung? Udah Kenapa ya panggung? Gua takut es Gua kesono Kintan gak Abis itu desa dateng Ngeringo dateng Akhirnya kita paling pagi disitu Udah Saking takut ya Saking takut ya Bukan pengen siap banget ya Tapi maksudnya diantara art-artis zaman dulu Maksud gua yang dia udah Sebenernya Dia gak Gak dulu banget Iya Maksudnya kan Kan saya orang awam Maksudnya orang dulu Maksudnya kayak ngeliat zaman dulu Gua SMA Gua SMA dia udah extravaganza Iya Extravaganza pecahnya kayak aku Oke Oh Iya Tapi ngasih dulu itu dulu Iya Gua gak kesannya Selamatkan bapaknya dia Dulu itu Iya Saya SMA dulu Indra Birowo Masuk ke sekolah saya Ah Indra Birowo Kok gitu Indra Birowo Emang udah kendor Pokoknya Maksudnya jaman-jaman dulu Adika pernah masuk ke extravaganza loh Pernah pernah Emang pernah Nikolas Udah jambu ya dong Udah jadi ini Udah jadi Bapak pemerintahan Berkat Jauh banget Iya Niko kan Nikolas Nikolas Oliver Iya Bapak 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 Adanya Gadi Masterpiece karya lu yang paling suka apa? Yang lu bangga secara bangga Ini Gua yang Suka sebetulnya Cookie Express Oh iya Cookie Itu juga gue Waktu itu ya Amami 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 Itu adalah Judulnya Premant in Love Jadi gue main sebagai Jagoan dari Jawa gitu ya Nah setiap gue pulang ke Jawa nih Pokoknya gue Pulang ke Jawa Yang sama Vincen ya Yang nama lu Masyahroni Iya betul Itu gue ada joksa satu dialognya Rabu Tua Yang apa dia bilang Masya Rony Emang saya makanan Italia Gitu Padahal itu orang kampung Tapi gue Ya kesitu Nah itu tiap pulang ke Jawa, kemarin nih gue ke Jawa semua, Mas Saroni Masih diingat Bahkan gue ada satu acara di Wonosobo, gue masuk dari pintu masuk tuh, Saroni, Saroni gitu Gue gak pernah tau ada film Sculpt itu ya, itu namanya Cult itu Iya, 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 iya Itu gila, hebat sih itu bener Itu bagus, itu lucu itu Yang Vincent kalau gak salah yang berak-berakin kan di WC kan Raden Mas Pono Padahal dia bermaksud berani loh, Arisan sama Surya ciumat Apa rasanya? Wah, kayak nyium Surya ya Lurus Apa? Kayak nyium Surya Itu setengah mati pak, bener Jadi gue gak pernah tau bahwa adegan itu akan berbeda Ya kan, karena gue pikir pasti ada tricamera dan sebagainya kan Nah begitu hari itu gue ketemu Surya, Surya lagi keringetan tuh Surya lagi keringetan Wah panik gitu Risah lah dia Kenapa sih lo? Lo gak tau, ini kan dideh Dideh apa? Kita adegan itu Iya, Surya pasti tricamera, tenang Enggak tricamera Kata siapa? Lo tanya Teteh Teteh, beneran gak Teteh? Beneran lah, gue mau dapat ekspresi lo Waduh Begitu Surya yang penium jadi cerewet Gue jadi penium Lo biasanya cerewet Lo biasanya cerewet Akhirnya adegan itulah Udah, sekali Jadi, beres, kelar Clok, cut, ulang Nggak deh Nggak deh Nih, kalo biasanya kan scene Scene, apa Love scene gitu kan Biasanya kan tinggal DOP, sutradara, yang di dalam ruangan Disitu, udah habis itu sisanya keluar Kalo waktu ini cuma kayak gini Laki Laki sama laki Semua pengen nonton Semua pengen ketawa Kan harus silent Semua kan harus nggak boleh ada yang ketawa kan Jadi, semua pengen tau apa yang terjadi Antara dua laki-laki ini Kan emang yang ditaro kan kebetulan Dua-duanya tuh Belum tau mau kemana Gue Dua bimbang Surya ragu Pokoknya dua-duanya laki-laki Surya udah kawin sama Dewi, pada waktu itu gue Udah punya istri Lagi kita lagi niuman tuh Krrk, krrk Itu kayak amplas pak Surya udah tau sendiri kan Nggak enak banget ya Ada nggak diantara yang kalian dua Yang duluan nyerang? Yang kayak berhaut-taunya Ngep gitu Itu emang dikondisikan sih Harus gue Karena dimanapun Pasti gue yang nyerang Pas ciuman Kerak-kerak-kerak Ada yang ngedagang di PRJ nggak? Kerak-kerak-kerak Jadinya berapa nih gitu? Sebelas Dimari ya? Dua kali ciuman soalnya Yang adegan kedua nggak terlalu keliatan Tapi dua kali ciuman tuh sebelas ciuman Terkesan kan Filmnya booming Jadi beberapa Worth it lah Lah saya yang di move on aja Ciuman Amartino Leo cuma dapat cium Gak booming ya Kan gue ciuman Amartino Leo Oh iya Bapak jangan mengulangi hal yang Pernah dilakukan oleh orang lain Betul Kalau dia pionir Kalau dia kan emang karena ada adegan Karena ada dramanya karena emang Ada orientasinya kan Kalau ini tuh emang Teman sama teman Terus ada kondisi genting Terus kayak dia Gue bantuin dia Terus dia cium kening Terus cium bibir gitu Cuma cuk gitu Cuma 11 tag juga sih Dan lu kan di studio Di kamar waktu itu kan Adegannya kan Gue di pinggir jalan Di deket Banggara ngurah rai Hmm Gimana tuh Gimana tuh Tapi menikmati Gue nanya aja Ya ngamplas sedikit Maksudnya kerak kerak juga Tapi waktu itu ketika 11 kali tag Mulai ada di tag ke 8 ke 9 Itu kayak udah ngaceng nggak Ada perasaan nyaman nggak Untungnya mungkin karena surya ya Teman ya teman Mungkin bukan yang emang udah netes gitu Jadi gue nggak menemukan rasa yang nikmat itu Gue nggak kesana aja kok Apa sebelum tag lu coli dulu biar nafsunya ilang dulu Itu juga Anjig Anjig Giliran gue 2 kali tag Aduh Sayang banget Apa yang mana What the love for sale Sayang banget tuh cuman 2 kali Amah kura-kura kan cium mana Bagus dong Bagus Sampara bagus Di cium kura-kura Patah Palungka Cinta kura-kura Yuh hewan peliharaan rumahnya udah kayak Pemun binatang Sebenernya Gue panggil istri gue Uuu Uuu Berarti kayak lu gitu Itu nggak bisa dong lu keluar kota Pergi liburan Karena kan di rumah banyak tuh perintilan Udah banyak yang atur Oh banyak yang Jadi gue Gue biaran banyak binatang nih Tandinya gue kasih makan satu-satu Sekarang gue udah nggak terlalu menikmati kasih makan Gue lebih menikmati Ketika mereka Menyuruh asisten gue Reno kasih makan Reno Cepokin Gitu Lu nikmatin itunya Merintah Merintahnya yang lebih nikmati Lu kasih makan ya Hah? Gue kasih jajan Aduh 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 Bukan peliharaan Peliharaannya bukan itu Bukan itu Bukan itu Bukan itu Masa peliharaan sama majikannya Ukuran kamarnya sama Kalau misalkan lebih tinggi Nanti manja Manja Harus ada AC Kan anjing juga suka gitu Suka-suka amat Betul Tapi kan lebih kecil daripada rumah majikan kan Uuuu